Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak okra untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan sayur okra secukupnya rendam sayur okra di air ya teman-teman kemudian tambahkan garam secukupnya ya nah disini saya menggunakan 2 sendok teh garam lalu diaduk rata ya biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur okra terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit saja nah kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih ya teman-teman dan kalau nyujinya ini itu di ini ya di gosok-gosok karena ini banyak-banyak itu ya banyak bulunya nah seperti ini tapi biarkan terendam dulu kemudian siapkan udang secukupnya ini jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman keprek udang kemudian jinjang udang yang sudah dicincang ya teman-teman taruh di satu tempat bumbu dengan setengah sendok teh teh garam merica bubuk secukupnya 1 sendok teh tepung maizina kemudian diaduk rata Nah seperti ini untuk bumbu disesuaikan saja ya kalau teman-teman mau menambahkan penyedap rasa ya karena disini eh saya masakin untuk orang tua ya tidak boleh terlalu banyak bumbu dan untuk garamnya kalau teman-teman dengan mau agak lebih asin juga silahkan ditambahkan nah seperti ini kemudian tambahkan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil lalu tambahkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil juga dan diaduk rata setelah diaduk rata ya teman-teman kemudian sisihkan sebentar sayur okra yang sudah dicuci bersih ya teman-teman dan kemudian potong sebelah pangkalnya ya Nah sebelah sini dan sebelah ujungnya Nah seperti ini lalu potong bagian sini ya bagian sininya sedikit saja Nah seperti ini ya teman-teman lalu ini dibuka saja nah seperti ini ini buangkan bagian dalamnya nah seperti ini teman-teman jadinya lakukan sampai sayur okra habis ya Nah ini teman-teman untuk sayur okra bahasai dengan sedikit air lalu tambahkan sedikit tepung maizena ke dalamnya ya ini fungsinya untuk pelikat nah tambahkan sedikit saja jangan terlalu banyak nah kemudian ambil adonan ya teman-teman ambil adonan adonan udang masukkan adonan udang yang sudah dibumbu ya Nah masukkan kedalamnya nah ini apa itu adonannya akan melikat ya teman-teman jadi nanti kalau pun diambil waktu kita makan diambil itu tidak akan lepas ya Nah nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman lakukan sampai adonan habis lalu siapkan untuk bumbu taburnya ya di sini saya menambahkan satu batang daun bawang yang sudah saya potong panjang-panjang nah seperti ini kemudian di sini saya tambahkan juga dengan ini ya teman-teman cabai merah besar ini untuk biar ada warna merah-merahnya saja dan ini boleh dicampur ya seperti ini kemudian kita siap masak ya teman-teman didihkan air ya ini untuk penyetiman lalu masukkan okra yang sudah diisi dengan daging udang nah kemudian tutup ya teman-teman steam dengan api sedang selama 5 menit saja 5 menit sudah ya teman-teman sekarang kita buka saja kemudian tambahkan ini ya daun bawang dan cabai ini cabai besar lalu tambahkan minyak goreng masuk kemudian ini teman-teman tambahkan kecap asin masuk ya nah sedikit saja nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep sayur okra diolesi dengan daging udang nah untuk teman-teman untuk daging udangnya boleh diganti dengan daging ikan daging ayam daging sapi dan boleh juga ditambahin dengan daging cumi-cumi nah resep ini tentunya sangat enak ya teman-teman untuk bahan pun tentunya mudah didapat harga yang jelas juga terjangkau ya murah meriah resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget ya teman-teman karena ini walaupun ada merah-merahnya tetap saja tidak pedas nah bagi teman-teman yang penasaran silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih